Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur menargetkan seluruh rumah tangga perikanan yang ada di Lombok Timur mampu menjadi UMKM yang mampu mengolah produksi ikan menjadi olahan pangan yang memiliki nilai jual tinggi. Saat ini tercatat sekitar 20 persen RTP telah berhasil menjadi UMKM, di mana pada akhir tahun nanti bisa bertambah menjadi 30 persen. Berdasarkan keterangan penyuluh perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur, Fitriah, dari ribuan rumah tangga perikanan atau RTP yang ada di Lombok Timur, tercatat sekitar 20 persen yang telah masuk dalam kategori UMKM. Dalam artian, para istri nelayan tersebut telah mampu mengolah hasil produksi ikan menjadi berbagai macam olahan pangan yang memiliki nilai jual tinggi. Untuk itu, pada tahun ini Dinas Perikanan menargetkan paling tidak 30 persen RTP mampu menjadi wira usaha di bidang perikanan. Sejauh ini rumah tangga perikanan yang paling banyak masuk dalam UMKM adalah RTP yang ada di wilayah pesisir. Sementara untuk rumah tangga perikanan yang ada di hulu masih jarang. Hal ini disebabkan karena penyuluh perikanan yang ditempatkan di wilayah selain pesisir cukup sedikit. Meski demikian, permasalahan utama dari masalah tersebut adalah belum tertariknya masyarakat nelayan atau rumah tangga perikanan untuk bergerak di bidang usaha pengolahan ikan. Ditegaskan Fitriya, sejauh ini berbagai program seperti pelatihan pengolahan ikan, baik secara tradisional dan modern, seluruhnya telah diajarkan oleh pihak penyuluh. Tinggal bagaimana untuk menumbuhkan jiwa wira usaha masyarakat pesisir ataupun masyarakat umum yang bergerak di bidang perikanan. Selain itu, kendala yang paling dominan dihadapi adalah terkait masih sulitnya pemasaran produk. Kita hitung dengan jumlah penduduk dan kelompok sasaran itu mungkin baru 10-20 persen. 10-20 persen, dari total berapa? Dari total seribuan RTP, rumah tangga perikanan. Ya, rumah tangga perikanan itu mungkin masih sedikit lah kalau kita kategorikan 10-20 persen. Nah, kita akan dongkrak lagi semua di daerah pesisir khususnya, ibu-ibu itu supaya bisa terdapat menjadi BNKM. Semua bisa bergerak di bidang usaha, kita berharap. Tapi kalau untuk daerah pesisir, ya memang karyak kita semua para istri-istri nelayan atau yang ada di pesisir harus sudah bisa berusaha di bidang usaha pengolahan ikan perusaha di bidang usaha perikanan ini. Kita harapkan semua kalau bisa. Sejauh ini jumlah penyuluh perikanan di Lombok Timur tercatat 23 orang dan ditempatkan di seluruh kecamatan. Mengingat masih sedikitnya jumlah penyuluh, penempatan disesuaikan dengan kondisi potensi masing-masing wilayah. Karena wilayah pesisir dan hulu memiliki potensi yang berbeda, contohnya untuk wilayah hulu, produksi ikan yang dihasilkan sebagian besar merupakan ikan air tawar.